Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Kang Opre Oke umro kali ini saya mau membahas Pertanyaan lagi umro ya Mau menjawab pertanyaan lagi Jadi pertanyaan ini tuh Kenapa air radiator selalu meluap Atau selalu keluar melalui Tengki reservoir Atau air di dalam tankki reservoir itu Selalu mendidih dan keluar umro ya Nah jadi Pembahasan kali ini saya mau membahas Seputar masalah sistem pendinginan umro Jadi untuk penyebab air selalu keluar Melalui tankki reservoir itu ada 5 hal umro ya Untuk pembahasan sekarang ini Ini pembahasan cukup penting umro ya Jadi usahakan jangan di skip Karena apa Karena nanti seperti biasa umro ya Kalau sudah saya sebutkan di video sini Yang sudah saya bahas di sini Ini gak saya Ulang di kolom komentar umro Jadi kalau ada yang komen di kolom komentar Menanyakan seperti yang saya bahas Di video ini biasanya gak saya jawab umro Karena sudah saya jelaskan di video ini umro Nah jadi seperti itu umro ya Jadi jangan di skip karena ini Dari awal sampai akhir Ini ilmu semua umro ya Jadi dibuat umro yang awam seperti saya Ini ilmu umro Karena kalau umro sampai mengalami 5 hal ini Dan tidak diperiksa Itu bisa menyebabkan overheat dan mobil Mogok di jalan umro ya Karena mobil kalau sudah overheat dia gak mau menyala Nah oke langsung saja umro ya Sekarang kita ke pembahasannya Apa 5 hal itu Jadi untuk yang pertama umro ya Yang pertama yang menyebabkan air itu selalu meluap Atau luber atau keluar melalui reservoir Itu yang pertama penyebabnya Radiator tersumbat umro Nah jadi untuk radiator tersumbat ini Dia bisa menyebabkan air itu selalu keluar melalui reservoir umro ya Contoh untuk radiator yang tersumbat seperti ini umro ya Jadi radiator tersumbat seperti ini umro bisa lihat Di bagian dalam lubang atas itu umro bisa intip dari situ umro ya Kalau sekiranya kelihatan disitu berkerak Atau di bagian tutup radiatornya disitu ada kerak-kerak Itu tandanya Radiator itu bagian dalamnya sudah banyak kotorannya Atau tersumbat seperti di video yang tadi itu umro ya Nah jadi kalau misal radiator ini tersumbat Alhasil sistem pendinginan yang ada di radiator ini Dia tidak maksimal umro ya Nah kalau tidak maksimal Tutup radiator itu yang dia harusnya bekerja Ngebuka di sekian bar Akhirnya dia bisa ngebuka sebelum waktunya umro ya Jadi tutup radiator ini ngebuka sebelum waktunya Yang seharusnya dia ngebuka umro ya Jadi seperti itu ya Kalau dia sudah ngebuka sebelum pada waktunya Itu dia bisa luber terus menerus Karena belum waktunya dia ngebuka Tapi dia sudah ngebuka dulu Alhasil air ini selalu mendidih Atau meluap di bagian dalam tanki reservoir Atau tabung cadangan radiator ini umro ya Oke lanjut yang kedua umro Yang kedua kipas radiator mati Atau kipas radiator lemah umro ya Nah jadi kalau kipas radiator ini lemah Atau dia mati tidak menyala Itu bisa menyebabkan air yang ada di bagian dalam radiator ini Tidak bisa didinginkan dengan sempurna umro ya Alhasil air yang ada di dalam radiator ini Dia selalu panas Nah kalau dia panas berlebih Dia bisa ngebuka tutup radiator tadi umro ya Karena untuk tutup radiator ini Dia dalam tekanan sekian bar Dia ngebuka Nah jadi kalau kipasnya mati Otomatis air yang ada di dalam radiator ini Dia panas terus umro ya Jadi dia semakin panas semakin panas semakin panas Dan ngebuka tutup radiatornya ini umro ya Kalau tutup radiator ini sudah ngebuka Alhasil air ini selalu meluber Keluar melalui selang kecil ini Dan masuk ke dalam tanki reservoir Oke untuk selanjutnya yang ketiga umro Yang ketiga tutup radiator rusak Nah ini umro ya Ini yang paling sering umro Ini paling sering terlewat dalam pengecekan sistem pendinginan air radiator ini umro ya Jadi biasanya kalau ada air meluber Atau air keluar Atau ada masalah di sistem pendinginan Airingnya itu sering habis Bisa ini penyebabnya umro ya Jadi dari tutup radiator ini bisa menyebabkan Overheat air selalu keluar melalui tabung reservoir Dan ini selalu luput dalam pengecekan umro ya Jadi kita selalu mengecek Hal-hal yang besar Seperti radiator Seperti kipas dan lain-lainnya Padahal penyebabnya bisa dari tutup radiatornya ini sendiri umro ya Untuk radiator ini sesuaikan dengan bawaan mobilnya Atau bawaan radiatornya umro ya Jadi untuk tutup radiator disini ada ukuran tekanannya Ada tekanan 0,9 Ada tekanan 1,1 bar Nah jadi untuk bawaan mobil grid Corolla All New Ini bawaannya 0,9 umro ya Nah ini kalau punya saya Ini saya pakai 1,1 bar Karena saya menggunakan radiator koyorat Dan bawaan dari tutup radiator Dan bawaan dari radiator koyorat sendiri ini Dia menggunakan tutup 1,1 bar Jadi waktu saya ganti saya belikan Seperti bawaan radiatornya umro ya Nah untuk umro yang tanya aman atau enggak Ini saya sudah pakai 2 tahun Pakai 1,1 bar Dan sampai sekarang ini masih aman umro ya Air tidak pernah berkurang Terus yang perlu diperhatikan lagi Untuk bagian bawahnya Ini dia Ada yang besar seperti ini Ada yang kecil Nah jadi kalau umro mengganti Atau umro beli tutup radiator itu dipastikan Lebih baik bawa contohnya umro ya Jadi biar disamakan Terus untuk pengecekan tutup radiator selanjutnya Untuk bagian pegasnya Di bagian dalam umro bisa cek Itu kalau sekiranya dia disitu berkerak Atau udah karat Itu sebaiknya diganti umro ya Sebaiknya diganti Kalaupun biasanya dia kondisinya masih kelihatan bagus Untuk fisiknya Itu tidak kemungkinan dia bisa rusak umro Karena dari kualitas sendiri juga berpengaruh umro ya Jadi terkadang fisik bagus bersih Tapi kok air melubah air Nah itu karena Bisa disebabkan karena kualitas radiator yang kurang bagus umro Kualitas tutup radiator yang kurang bagus umro ya Nah jadi seperti itu umro Oke lanjut sekarang yang keempat umro ya Selanjutnya yang keempat Untuk penyebab air radiator selalu berkurang Atau selalu keluar meluat yang kira servo air Itu bisa disebabkan karena perpak silinder Atau silinder headnya melengkung umro ya Nah jadi kalau gasket silinder ini rusak Atau bocor Atau packing silindernya ini rusak Dia bisa mengganggu sistem pendinginan Atau sirkulasi air radiator ini umro ya Jadinya dia bisa meningkatkan tekanan di dalam sistem pendinginan Akibatnya air Dalam radiator ini bisa mendidih Atau keluar melalui tutup radiator umro ya Nah jadi kalau dia rusak itu umro ya Tekanan kompresi ruang bakar bisa masuk ke dalam saluran sistem pendinginan Di bagian dalam mesin ini umro ya Kalau disitu kalau umro bongkar itu disitu kelihatan umro ya Disitu ada lubang oli ada lubang air Nah jadi kalau segeranya rusaknya itu tidak terlalu parah Itu biasanya cuman tekanan kompresi dari ruang bakar ini Dia masuk ke dalam lubang sistem airnya itu tadi umro ya Nah jadi gasket rusak atau silinder rusak Atau packing melengkung Atau silinder head melengkung Ini tidak selamanya Air bercampur dengan oli Nah jadi kalau belum terlalu parah Itu biasanya cuman tekanan kompresi saja Yang masuk ke dalam lubang radiator tadi Lubang jalur air radiatornya tadi umro ya Tapi kalau sudah parah bisa juga Lubang oli dan lubang air ini dia bertemu Yang menyebabkan air dan oli ini bercampur Nah itu jadi tergantung kerusakannya juga umro ya Jadi kalau rusaknya tidak parah Itu biasanya dia Jadi kalau kita tes itu dia ada kayak gelembung-gelembungnya gitu umro ya Jadi gelembung-gelembung ini Bisa gelembung besar-besar Atau bisa juga berbusah pada mesin masih dingin umro ya Jadi masih Mesin ini masih 60 derajat celsius Atau 80 derajat celsius Tapi dia sudah bikin gelembung-gelembung Atau buih-buih atau busa seperti itu umro ya Terusak atau termostatnya macet umro ya Untuk letak termostat sendiri ada disini Untuk di mobil Corolla atau All New Corolla Biasanya kalau misal dibuat mobil-mobil di mobil lain umro ya Umumnya ini yang umum umro ya Biasanya itu ada di jalur pipa inlet Jadi pipa inlet ini ujungnya itu biasanya ada termostatnya umro ya Jadi untuk di mobil lain mungkin letaknya sedikit berbeda Tapi umumnya untuk mobil itu ada di inlet Jadi untuk kalau termostat ini rusak Atau termostat ini macet umro ya Itu dia bisa menyebabkan air selalu berkurang Atau airnya selalu keluar melalui tutup radiatornya Dikarenakan kalau termostatnya itu macet atau rusak Air ini gak bisa bersirkulasi Jadinya air yang ada di dalam radiator ini dia panas yang berlebih umro ya Akhirnya tutupnya ngebuka dan airnya keluar Nah itu bisa disebabkan dari termostat yang rusak atau macet umro ya Jadi kalau airnya ini terus berkurang Bisa bikin mobil jadi overheat umro ya Untuk ciri-ciri termostat rusak itu umro bisa pegang di bagian pipa-pipa radiatornya seperti ini Bagian selang radiator atas dan bawah ini biasanya dia berbeda umro ya Kalau termostat gak ngebuka itu yang bagian bawah ini biasanya dingin Atau pipa inletnya ini dingin Tapi kalau termostatnya ngebuka dua-dua pipa ini Kedua-duanya ini dia panas umro ya Jadi yang atas panas dan yang bawah panas itu tandanya termostat bekerja dengan baik Atau dia ngebuka Makanya saya biasanya bilang kalau sama umro ya Kalau dulu itu sering saya bilang sebelum perjalanan atau sebelum mobil dipakai Pastikan mobil ini dipanaskan dulu Dipanaskan terlebih dahulu Tujuannya itu biar kita tahu umro ya Kipas radiator ini berputar atau tidak Nah jadi intinya kita panaskan sampai mesin ini sampai suhu idealnya umro ya Sampai kipas ini berputar baru kita pakai Tujuannya biar kita tahu sistem semua yang ada di mesin ini Atau sistem pendinginan ini dia bekerja dengan baik Nah jadi kalau segeranya waktu dipanaskan kipas Mesin ini sudah panas Temperatur di speedo itu sudah panas Tapi kok kipasnya belum berputar Nah itu tandanya ada yang gak beres umro ya Jadi entah itu termostatnya yang rusak Atau bisa juga karena memang kipasnya rusak Jadi tujuannya memanaskan mesin ini Sekalipun banyak juga yang bilang gak perlu dipanaskan Buang-buang bensin Nah itu gak masalah Memang kalau buat mobil injeksi gak perlu dipanaskan lama-lama juga gak masalah umro ya Gak perlu dipanaskan juga gak masalah Nah tapi kita kan gak tahu umro ya Kita starter langsung jalan Kita gak tahu kondisi mesin ini yang sekarang ini benar-benar fit atau tidak Kita juga gak tahu kan umro kalau kita langsung pakai gitu saja umro ya Tapi kalau kita tunggu terlebih dahulu Sampai kita pastikan dia bekerja dengan baik semuanya baru kita pakai Itu kita perjalanan pasti lebih tenang dan aman umro ya Nah jadi tujuan memanaskan mesin bukan karena kita butuh mesinnya biar panas Bukan tapi biar kita tahu kalau mesin ini bekerja dengan baik dan normal Tidak ada masalah sebelum kita melakukan perjalanan Jadi itu tujuannya umro ya Oke umro jadi untuk pembahasan air selalu keluar melalui tank reservoir Ini seperti tadi tuh umro ya Jadi ada lima hal yang perlu dicek Ada lima hal yang perlu diperhatikan umro ya Oke semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh